Di malam datangnya 62.560 dosis. Jadi ini apa namanya bertahap dan alhamdulillah sudah kita siapkan termasuk nanti sistem distribusinya dan secara aturan ketentuan memang ini tidak gampang jadi ngelolanya harus betul-betul prudent harus hati-hati betul bahkan istilahnya harus ada rantai dingin. Gold chain-nya itu mesti jalan dari sini storage-nya dingin dan terus kemudian dari distribusi nanti sampai ke Bapak Tengkota. Di puskesmasnya mungkin tempatnya agak lebih kecil sampai ke orangnya nanti perlu tremos kecil ya yang itu nggak boleh putus agar vaksinnya tidak rusak. Jadi yang tahap pertama kita untuk tenaga kesehatan dan penunjang di seluruh vaskes. Nanti untuk tahap kedua ini untuk pelayan publik yang ada TNI, Polri, Sampol PP, Petugas Bandara, Pelabuhan, Gereta Api, Guru, Kepak Agama, Kepak Masyarakat. Nanti tahap ketiga untuk masyarakat rentan ya terus kemudian yang terakhir nanti untuk masyarakat dan pelaku ekonomi. Kita coba apa namanya siapkan dan kelola dengan hati-hati. Jadi kalau kita sudah menghitung totalnya kurang lebih tenaga kesehatan kita sudah kita hitung Rp177.785. Nanti yang pelayan publik itu untuk yang apa tahap kedua itu ada Rp1.160.104. Lalu ya masyarakat rentan ini cukup banyak ada Rp11.404.824. Lalu masyarakat umum ini diperkirakan dengan Rp6.430.505. Dan masyarakat yang rentan lainnya ini kira-kira Rp4.544.699. Ini prioritas yang juga disiapkan sama kawan-kawan di KES sampai dengan senario nanti disampaikan. Di 35 kabupaten kota, saya kira terbanyak di kota Semarang. Terus yang kedua ada di Solo, yang ketiga di Banyumas. Ini rata-rata yang jumlahnya di atas Rp10.000. Ini setelah administrasi kita tata dulu ya. Lalu rencana distribusi kita sudah siapkan ya. Kalau segeralah dalam satu dua hari ini akan kita distribusikan ke kabupaten kota. Dan itu kita harus menjamin dalam perlantik dingin itu dengan pemutunya harus sebarang. Ini suhunya 2-8 derajat celcius.